Peralih ke informasi mancanegara, pemerintah dimana Inggris memutuskan untuk menerapkan lockdown secara nasional menyusul kasus COVID-19 yang menembus 1 juta dan ancaman gelombang kedua. Dalam jumpa pers yang diadakan tergesa-gesa di Downing Street pasca isu lockdown bocor ke media lokal, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, pengoncahan selama satu bulan akan dimulai pada 2 November hingga 2 Desember 2020. Dalam kebijakan lockdown terberat dalam sejarah Inggris warga hanya akan diizinkan meninggalkan rumah untuk alasan tertentu seperti pendidikan, pekerjaan, olahraga, berpelanja kebutuhan pokok dan obat-obatan atau merawat orang lain yang rentan. Pemerintah akan menghidupkan lagi skema subsidi upah darurat untuk memastikan pekerja yang diberhentikan sementara selama lockdown menerima 80% dari gaji mereka. Toko penting sekolah akan tetap dibuka namun resto tutup termasuk retail non-esensial juga harus tutup. Keputusan Inggris lockdown menyusul Perancis dan Jerman yang sudah melakukan penguncian menyusul penyebaran COVID-19 di negara-negara tersebut. Inggris melaporkan kasus 46.555 akibat COVID-19. Inggris tercatat kematian terbesar akibat corona kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, India dan Meksiko.